Intro Oke what's up guys welcome back to my channel di galerisai out Oke teman-teman kali ini kita akan memproses salah satu bahan bonsai yang saya punya yaitu bahan bonsai apa Nanti kita lihat saja gimana bahannya ya di hari yang cerah ini Nah cerah ya mungkin ada menu yang gak apa-apa lah ya Oke kita akan memproses Dan sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Oke kita akan langsung ambil bahannya oke Terima kasih telah menonton Oke jadi teman-teman ini dia salah satu bahan bonsai hasil dongkelan saya ya Bisa teman-teman lihat disini Bentuknya sederhana, ukurannya juga gak gede ya Kecil, cuma satu ibu jari nih ya Disini bentuknya bisa teman-teman lihat ya Ini yang namanya juga bahan dongkelan Pasti gak ada kesempatan yang sama dengan yang budaya atau program ya Disini kita akan mengelola bahan bonsai Serut ini ya atau strebus asper Dengan gaya yang sudah ada Bentuk yang sudah ada maksud saya ya Kita akan maksimalkan supaya menjadi bahan Menjadi sebuah bonsai Yang memiliki karakternya sendiri Oke Kita akan bersihkan dulu Ini ya Apa Rumput-rumput liar Oke jadi teman-teman ini adalah bahan dongkelan Yang usianya itu dari dongkel sekitar hampir 2 tahun Tapi masih kurang 2 tahun kurang dan udah pernah saya proses ya Disini udah ada kawat pengarahan Sekarang kita akan maksimalkan ya Pertama kan sebuah bonsai harus ya mengikuti alur prospek ya Dari akar nah karena dengan keadaan seperti ini Memang akarnya cuma kayak gini ya Ini lumayan 1,2 Bisa dibilang akar ataupun gak ya itu gak masalah Pokoknya karena bahannya seperti ini ya Anggap aja ini adalah akar Kita mulai dari akar kemudian naik Nah disini di atas mulai ada percabangan Saya jadikan ini sebagai cabang pertama ya Kemudian ini jadi gerak Gerapannya adalah disini dari akar Dia naik Nah disini dia akan menjadi terusan Terusan ya menjadi mahkota Dan sisanya adalah cabang-cabang ya Ada ini Ini juga kemarin itu belum ukurannya masih kecil ini Ini saya loss Dan lumayan udah hampir menyeimbangkan dengan yang lainnya ya Dengan cabang yang lainnya udah agak lumayan ya Oke nanti kita akan lakukan pruning dulu lah ya Supaya kelihatan lebih jelas gimana sih tentu di atas Oke teman-teman ini adalah bagian depan ya Nah ini mulai dari bawah naik ke cabang pertama Udah naik ke atas disini terusan Nah ini ya Ini cabang kedua mungkin ini Dan ini ketiga Dan backgroundnya ya Kita akan cari Disini backgroundnya enggak kelihatan ya Kita fokuskan dulu Hei fokus Enggak fokus guys Kenapa ini Enggak terlalu dekat Kita mundurkan Pameran nih guys Nah Disini teman-teman Backgroundnya kayak gini ya Enggak ada background Belum ada lah ya Tapi kemungkinan saya bisa jadikan ini nih Yang tumbuhan baru ini ya Ini dia Agak ngambang ini ya Agak dekat dengan cabang kedua Tapi Kemungkinan masih bisa Kalau diarahkan kesini ya Ya hitung-hitung buat isi lah ya Karena bahannya memang seperti ini Jadi kita maksimalkan saja Apa yang ada lah Oke Kemudian ini yang Enggak penting kita Hilangkan ya Karena menghambat Enggak penting Kita buang aja Disini cabang pertama Udah ada Saya kasih Ada satu Dua Dan tiga Ini ya Karena memang seperti ini Enggak apa-apa lah Nah ini cabang kedua Dari belakang ini ya Ini satu Dua Kemudian ini Kemungkinan background ini Nah ini kan muncul disini nih Nah ini nanti saya besarkan Los kesini Jadi background Aduh ini berisik banget ya Aduh Sori-sori-sori Dan ini terusan mahkota ya Kalau dari depan ini agak Agak apa ya Agak menghalangi ya ini ya Tapi nanti Mungkin kita bisa arahkan Pakai kawat Agar lebih Ke bawah Biar Garis Dasar dari akar Ke atas ini Enggak kehalang ya Gitu teman-teman Oke kita lanjut Troning Ambulan guys Oke jadi teman-teman Ini udah saya buang Cabang-cabang yang gak penting Yang mengganggu Dan juga saya Lakukan pengurangan daun Dan menghilangkan cabang-cabang Yang tumbuhnya Ngarang Tumbuhnya sembarangan Di ketiak-ketiak Misalkan kayak di tempat yang gini Ini Saya buang ya Karena mengganggu Dan Disini saya akan mengatakan Kenapa saya pilih Bagian ini Sebagai Muka Wajah ya Padahal Sebenarnya Saya juga punya Opsi lain Yaitu kita putar ke Lihat ke belakang Disini juga teman-teman Bisa Dijadikan Bagian Muka Malah Kalau disini Disini udah ada Background Yaitu ini Yang di depan ini Malah jadi background Dan itu malah Lebih sempurna Artinya ada tangan pertama Ini mulai kedua Ada background Ya Sini Kemudian ini lanjutan Tapi Yang menentukan Kenapa saya Tidak menggunakan Ini sebagai Wajah ya Muka Karena disini Bisa teman-teman Bandingkan ya Pertama kita lihat Mulai dari bawah Mungkin oke Masih oke Kemudian dari sini Disini Di cabang pertama Itu dia Menonjol ke sini ya Lihat teman-teman Nah ini Jadi dia itu Hampir Ukurannya Menyerupai Sama yang Ini batang utama Jadi antara ini Dan ini itu Agak meragukan ya Terus disini Mau masuki Ke cabang kedua Disini ada luka Yang lumayan Ini hasil potongan Dulu pertama Dongkel Nah ini juga Cukup mengganggu Disini gak Elok ya Tikungannya gitu loh Guys Disini Lihat Ya Gak enak Gitu Walaupun kita Agak naikkan Jadi gini ya Rubah posisinya Tuh gak enak kan Karena dia itu Cabang pertama Hampir menyerupai batang itu Makanya saya Gak Pilih opsi Ini Sebagai depan ya Nah Sekarang kita Bandingkan dengan yang Ini Wajah yang Saya pilih Nah Disini teman-teman Bisa teman-teman Enak Dia itu kesan Sebagai cabang pertama Itu Lebih masuk ya Lebih masuk ya Bukan berarti Sangat masuk Tapi lebih Masuk akal Dibandingkan yang Tadi dari belakang Gitu Ya Lihat Kemudian disini Itu lebih Apa Enak dilihat gitu loh Lebih mulus Ya Oke Kalau dari bawah Gak masalah ya Enak-enak aja Nah Makanya Dengan alasan Tadi ya Kita dekatkan Biar teman-teman Lihat Nah disini Nah disini Cabang pertama itu Lebih enak Masuk Walaupun Ukurannya Gak Hampir Bedanya Gak Apa ya Ada jarak Yang sangat jauh ya Mungkin mirip Tapi ini Lebih enak Dan disini Mulus Lanjutannya Teman-teman Serna gitu Ini cabang Kedua Gitu teman-teman Cuman memang disini Ada problemnya Saya itu Ini sebagai Penghalang ya Mungkin kecuali kita Agak Posisikan lebih maju Begini ya Nah itu Kelihatan Garis Selanjutannya ya Cuman Kalau kita Taruh Seperti ini ya Dia akan Sedikit Terhalang Nah Itu teman-teman Dan Ini juga Menurut saya Agak Mengganggu ya Karena dia itu Tumbuh di atas Ya teman-teman Kita putar ya Nah Ya itu Tumbuhnya Di atas ya Walaupun agak Condong Ke depan Tapi ini sebenarnya Agak mengganggu Tapi mungkin Kita ada opsi Yaitu ini ya Kita pakai ini dua Sebagai cabang Pecahannya Dan ini mungkin Bisa kita buang ya Ini opsi Yang saya punya Di bahan ini ya Saya hanya Memaksimalkan ya Karena memang Condong Kalian itu apa adanya Tinggal kita Memaksimalkan Apa yang sudah ada Nah Gini Kita ada Opsi Pilihan Mungkin kita akan Membuang ini Ataupun Kita buang yang kecil Ini teman-teman Jadi cabangnya Adalah ini Dan ini Ini masih Bisa dipertimbangkan Tidak masalah Yang mengganggu adalah Karena ini itu Di atas Nongolnya Jadi Nah Kurang asik gitu Tapi kalau yang ini Malah masuk Jadi dia terusannya Nah Dia masuk Mungkin sama Yang belakang ini Dia masuk Oke jadi teman-teman Ini sudah saya pruning Dan hasilnya Lumayan Ini adalah Bahan serut Dongkelan ya Jadi kita harus Bisa memaksimalkan Apa yang kita punya lah Daripada kita Mengharapkan sesuatu Yang sulit Yang punya kita Eh apa yang kita punya Kita kelola Supaya menjadi lebih Baik lah ya Dengan karakternya Dia sendiri lah ya Yang namanya Bahan dongkelannya Begini teman-teman Ini kita Loss Mungkin ini juga Harus perlu Dibesarkan lagi Kalau Bener-bener serius Niat Ini seharusnya Bener-bener Harus diseimbangkan Dibesarkan Karena ini Ini masih Dibilang Bisa dibilang Masih jauh Ya Belum ada Sepertika Ini harus Dibesarkan Tapi ya itulah Teman-teman Bahan dongkelan Dan buat teman-teman Jangan lupa untuk Like Subscribe Dan channel Akun ini ya Biar saya bisa Terus update Video saya Walaupun video saya Ini masih Biasa-biasa aja Tapi ya Semoga Bisa bermanfaat Ini akamnya Oke Seperti itu Teman-teman Terima kasih Untuk video kali ini Untuk video kali ini Cuma kayak Kayak gini aja Ini adalah Bahan bonsai Seru Oke Untuk video kali ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Terima kasih Atas dukungannya Dan Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax